Tadah! Ini istri saya, masih koas, umur 21 tahun. Saya nikah dengan dia, dia umur 24, jadi ini 3 tahun sebelum kami nikah. Dan kami, saya belum kenal deket dan saya belum pacaran dengan dia. Jadi ini saya coba analisa ya, jadi badannya kurus banget, masih kurus banget. Ini lebih kurus dari sekarang, tapi kurusnya nggak kebentuk. Jadi kurusnya itu nggak ada sisi menariknya menurut saya. Ini ngomongin istri saya, boleh pulang nggak sih? Nggak tuntun nggak? Dituntun nggak ya? Cukup dengan tanya, tanya dokter Richard. Ini giginya, kalau kalian lihat ya giginya itu ada gingsul. Tapi gingsul itu justru yang bikin manis ya. Jadi kalau dari dulu kalau dia senyum itu, gingsul itu yang bikin manis ya. Tapi sekarang nggak ada lagi gingsul ya. Gimana sih? Malah gingsul yang bikin manis, dibuang, tapi senyumnya jadi malah lebih manis. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas ya. Lalu di sini ada yang satu yang dari dulu yang saya nggak suka dari diri dia, adalah matanya. Jadi bagian matanya, sampai ujung ya, itu agak turun. Dari dulu saya tuh ngejekin dia terus, kalau misalnya kan saya pacaran dengan dia, saya selalu bilang matanya kayak gini nih. Ya, itu tipikal mata yang turun seperti ini punya ya. Walaupun nggak kelihatan banget, tapi ini calon-calon kalau dia sudah tua nanti, sekitar umur 40-50 nanti ya. Ini akan turun seperti ini, dan akan kelihatan tua banget. Jadi kan sering nih, kalian lihat orang tua tuh kayak gini ya. Nah, kayak gitu punya ya. Dia matanya dari awal tuh cenderung yang di belakang sini tuh lebih rendah. Tuh ya, dan itu ngikut ke anak-anaknya juga. Anak saya juga sih. Next. Oke, ini 2012 kalian bisa lihat ya, ini bagian bawah matanya ini agak turun ya. Tapi cantik sih. Makanya saya raksir dengan dia. Ini 2012 ini saya baru mulai pacaran dengan dia, ini di kosnya dia. Jadi dia ini sebenarnya orang Prabu Mulih, yang kos di Palembang. Dan saya pacaran dengan dia pada waktu ya 2012 ini. Dan saya nikah dengan dia itu pada waktu umur 2013. Jadi, so skinny, kurus banget, tapi cantik. Dan kulitnya itu nggak pernah bermasalah. Jadi nggak ada satu cerawat pun, nggak ada satu pun bintik-bintik hitam. Dan dia itu hobi banget pakai minyak kaya putih. Jadi kalau temen-temennya bilang itu skincare dia. Jadi kalau dia pakai minyak kaya putih aja, bisa mulus. Nggak usah pakai skincare. Next. Oke, ini 2013. Ini waktu... Ini dimana ini ya? Nggak tahu aku. Ini aku sudah nikah dengan dia sih. Buktinya tasnya sudah lumayan bagus. Walaupun masih Michael Kors pada waktu itu. Tapi kan karena saya sudah kerja, jadi... Ini kayak kita sudah nikah. 2013 kayak di Singapura nih. Ini mulai hamil anak pertama. Jadi pada waktu kita nikah, langsung dikasih ya kesempatan lah ya untuk punya anak kayak gitu punya. Ini hamil jalan-jalan ke Singapura pada waktu itu. Jadi agak gemuk. Jadi sudah agak cabi. Karena ini hamilan berapa ya? 2-3 bulan kayak gitu. Dan dia ini mudah gemuk banget ya. Jadi istri saya ini tipikal yang mudah gemuk banget. Anak pertama, itu dia naiknya 23 kilo. Jadi sampai 70 something ya. 73-74 kilo dia naiknya. Dan itu benar-benar gila-gilaan dan makan terus. Pokoknya kalau pas hamil tuh mau makan terus ya. Dikasih apa aja pokoknya makan. Next. Oke, ini juga... Ini di Korea ya? Ini kami di Korea nih. Pada waktu kami di Korea. Ini ada banner-banner di Korea. Jadi kalau kalian lihat, ini rambutnya lebet banget ya. Jadi rambutnya nggak ada masalah. Nanti dia akan di tahun 2019-2020 dia ada masalah rambut. Mulai rontok rambutnya. Dan dia ngerasa agak mulai kebotakan di bagian depan. Nanti kita akan kelihatan di fotonya. Jadi ini rambutnya masih bagus banget. Dan kalau kalian lihat giginya ini sudah rapi. Giginya sudah rapi. Ini posisinya beliau sudah lepas behal. Jadi pada waktu tahun 2012-2013 itu beliau pasang behal. Waktu nikah dengan saya itu masih pasang behal. Dan akhirnya dilepas behalnya. Gingsulnya nggak ada. Tapi senyumnya tetap yang bikin manis sih. Jadi chair ini yang bikin manis dia itu senyumnya sebenarnya. Dan dia ada lesung pipi. Tapi lesung pipi yang nggak begitu dalam. Tapi kalau dia senyum itu manis banget. Dan kelihatan auranya kalem ya. Beda ya. Kalau ada orang-orang yang senyum itu kayak judes. Senyum itu kayak kelihatan eh kayak gimana ya. Kalau dia ini memang senyumnya itu kalem. Dan memang karakternya kalem. Dan beda banget dengan karakter saya. Kalau ini rematanya itu masih turun ya. Ini detail ya saya lihat ini. Next. Ini 2014. Dia umur 25 tahun. Jadi kita sudah punya anak satu. Ya pada waktu itu. Dan ini sudah beberapa bulan. Dia sudah melahirkan. Kelihatan sudah kurus lagi. Dan ini pada waktu itu kita ada di Milan. Dan pertama kali kita mau launching. Bukan launching sih. Ini masih. Ini kalian lihat ya. Potnya ini masih kosong nih. Nggak ada isi. Ya ini jadi pertama kali kita mau buat produk nih. Kita datang ke Eropa. Kita trial. Bahan baku. Cari bahan baku. Cari sampel. Dan juga bikin kemasan pada waktu itu ya. Tapi beliau sudah kurus banget. Dan nggak ada masalah di wajahnya. Ya ini posisinya dia senyum. Sehingga atas matanya itu keangkat. Dan ini mukanya belum pernah diapa-apain. Filler nggak pernah. Benang nggak pernah. Botox juga nggak pernah. Pokoknya alat-alat something nggak pernah semuanya ya. Karena klinik kecantikan Athena pada waktu itu masih kecil banget. Nggak ada apa-apa masih ya. Paling cuma facial peeling dengan krim doang. Next. Oke ini bare face-nya. Jadi ini 2015. 26 tahun. Sudah punya satu anak. Umurnya pada waktu itu. Anak ini. Anak saya pada waktu itu. Jacob itu umur 2 tahun. Dan ini bare face-nya. Jadi nggak pakai apa-apa. Nggak pakai makeup. Kalian bisa lihat ya. Dengan senyum aja di bagian ujungnya. Ini ada penurunan ya. Botol matanya ya. Tapi beliau sudah nggak gemuk lagi ya. Ini tapi masih nggak seskini yang pertama kemarin ya. Tapi menurut saya ini masih gendutan. Jadi belum ideal. Belum bagus banget badannya pada waktu itu. Next. Ya kalau emak-emak susah juga ya. Kalau kita ngomong bagus. Sudah dibagusin. Nanti tiba-tiba punya anak lagi. Gendut lagi. Ya mau dibagusin. Baru dapet momen ngebagusin badan 1 tahun. Terus dapet anak lagi. Akhirnya gendut lagi. Akhirnya bosen ya. Dan akhirnya sudah terlanjur gendut kayak gitu. Tapi saya kagum dengan dia itu. Selalu dia berusaha untuk ngurusin badan dia. Kalian nggak tahu. Setiap kali dia selesai melahirkan. Umur 2 bulan, 3 bulan. Itu dia olahraga. Everyday. Everyday. Saya banyak belajar itu dari dia. Dan saya nge-hobi banget olahraga. Dia di olahraga itu nggak di gym. Tapi di kamar nonton YouTube. Ya everyday. Setiap hari dia berusaha sendiri. Dan saya juga jadi ikutan jaga makan itu karena dia. Karena dia peduli banget dengan apa yang dimakan. Bukan diet. Jadi saya itu benar-benar real. Bukan baca buku. Belajar diet. Tapi saya itu benar-benar kayak real. Diajarin dia. Cara diet yang sehat itu bagaimana. Jadi pilih makanan yang ternutrisi. Dan saya juga melihat impact-nya langsung ke dia. Next. Dan pengembara udara. Tapi semua itu berubah saat negara api yang menemukan. Nah ini musibah datang. Ini negara api datang ke tahun 2015. Dia agak akhir. Pada waktu dia umur 26 tahun. Kalian bisa lihat ya. Yang tadinya wajahnya mulus. Nggak ada apa-apa. Nggak ada jerawat satupun. Nggak ada flex satupun. Nggak pernah pakai skin care. Pakai minyak kayak putih aja. Karena dia hobi banget tuh pakai minyak kayak putih. Tiba-tiba jadi jerawatan semua wajah. Kenapa sih seperti ini punya? Jadi ini ada ceritanya. Jadi beliau itu sudah punya anak yang kedua. Jadi beliau pada waktu itu pakai IUD. Pemilihan IUD itu kenapa? Karena non-hormonal. Jadi kita pengennya non-hormonal. Pakai IUD tapi bermasalah. Bermasalah banyak. Sering keputihan. Pokoknya bermasalah deh IUD-nya. Sehingga IUD-nya diambil, dikeluarin. Pada waktu IUD-nya dikeluarin. Tiba-tiba wajahnya break out. Benar-benar semua wajah beruntusan. Jerawatan semua wajah. Padahal IUD itu tidak mengandung hormonal. Jadi menurut penelitian IUD itu yang paling aman. Sehingga kalau IUD dikeluarin. Kayak gitu punya. Tidak akan menyimbulin jerawat, flek, dan lain sebagainya. Beda dengan kalau KB suntik, KB pil. Itu resikonya gede banget. Karena itu hormonal. Tapi dengan kasus yang amat sangat langka. Menurut penelitian. Itu bisa terjadi. Jadi ini kasus yang sangat langka banget. Dan ini terjadi 2 tahun. Lama loh. 1 tahun, 2 tahun itu lama banget ya. Dan bayangin ya. Yang punya klinik kecantikan. Ini yang punya ini. Yang punya klinik kecantikan. Yang punya produk. Itu tidak bisa nanganinya. Kenapa? Karena sesuatu dari dalam. Itu sulit banget untuk dilawan hanya dari luar. Jadi kalau dari dalam mau muncul. Dari luar itu cuma ngobatin, nyembuhin. Tapi dari dalam muncul lagi ya. Muncul aja. Kalau kalian semua sudah nyerah. Pindah-pindah-pindah-pindah. Bermasalahnya bukan yang luar yang bermasalah. Tapi dalam yang bermasalah. Dan kita tahu pasti. Ini dari dalam yang bermasalah. Dari hormonal yang bermasalah. Sehingga kita ngobatinya benar-benar sabar banget. 6 bulan nanti perbaikan. Habis itu perbaikan 2 bulan. Habis itu naik lagi jerawatan lagi. Perbaikan lagi naik lagi. Tapi puji Tuhan. Apa ya? Kita nggak pernah pindah. Bukan mengapain pindah-pindah ya. Punya skin care sendiri. Tinggal cari jalan sendiri. Cari treatment baru. Berusaha menstabilkan hormonal dari dalam. Dan akhirnya tahun 2016 ya. Kalau nggak salah saya. Sudah jauh lebih baik. Ini masih bermasalah. Jadi banyak ya. Ini dipilih sama di SDNA pada waktu itu. Kita lihat. Next. Oke. Nah ini 2016 kalian bisa lihat ya. Sudah bagus. Tapi ini periode bagusnya bukan bagus banget ya. Jadi ini periode kalian bagus ya. Tapi nanti 2 bulan lagi. Muncul lagi cerawatan lagi. Muncul lagi beruntusan lagi. Tapi nggak sebanyak yang itu. Dan kalau kalian lihat di gambar yang ini ya. Ini dia sudah kurus banget. Kurus banget. Tapi kurusnya juga nggak kebentuk ya. Karena ini masih anak kedua. Dan kalian lihat hidungnya. Ini masih peset. Mohon maaf lu ya. Ini masih peset ya. Kita next lagi. Senyumnya masih mempersonasi. Ini 2016 akhir. Ini saya filler. Apa aja bagian yang saya filler pada dia. Ini saya filler hidungnya. Ngefek banget. Ngeliat shapingnya itu. Kadang kalau kita filler ya. Duk nggak kelihatan banget. Oh iya. Sebenarnya. Kalau kita membuatnya itu benar-benar alami ya. Jadinya itu cantiknya itu alami. Kayak disinarin lampu doang. Ini bukan permasalahan foto. Ini foto biasa ya. Nggak pakai kamera ya. Ini pakai handphone biasa. Kalian lihat ada shape maju. Dengan kita membuat shape maju pada wajahnya. Itu akan kelihatan lebih cantik. Dagunya juga saya filler-in sedikit ya. Dan giginya ini sudah bagus banget. Tapi matanya. Ini masih belum. Dia belum double eyelid ya. Jadi di tengah-tengah waktu nanti dia akan ada double eyelid. Tapi yang lain nggak ada masalah. Dia sudah kurus. Bagus banget. Kulitnya putih. Dia ngelakakan infus whitening. Rutin. Sebulan sekali. Ya. Dulu sempat dua minggu sekali. Sekarang sebulan sekali. Kadang kalau nggak sempat ya sebulan lebih sekali. Tapi tetap dilakukan terus ya. Rambutnya juga nggak ada masalah. Bagus banget. Dan saya nggak izinkan dia ngecat rambut. Karena saya takut rambutnya rusak. Next. Nah ini tahun 2017. Jadi ini pada waktu itu anak ketiga ya. Jadi anak ketiga. Sama. Naiknya juga 23 kg. 24 kg. Kalian bisa lihat ini. Selesai melahirkan. Ini bukan baru selesai melahirkan ya. Ini 4 sampai 5 bulan setelah melahirkan. Kalian bisa lihat ya. Anaknya keluar. Naiknya 23 kg. 24 kg. Anaknya keluar 3 kg. Tapi waktu ditimbangkan naiknya tetap 22 kg. Jadi nambah itu bukan anaknya. Maknya yang nambah. Ini ya. Jadi ini nextnya. Kita lihat nextnya. Ini lebih bagus lagi sih gambar. Oh. Kalian bisa lihat ya. Ini dokter Ivanti. Yang sering saya ejekin aja. Karena dia itu. Hobie-nya kan makan terus ya. Dia di samping dokter Ivanti. Yang literally dokter Ivanti ini gak gendut ya. Gak gendut sebenarnya ya. Tapi dia di samping dokter Ivanti itu bener-bener kayak. Sorry ya. Kayak babon kayak gitu ya. Hai. Walaupun senyumnya masih manis kayak gitu punya ya. Tapi memang gendut itu bikin kita tuh kelihatan. Namanya juga Juli. Nextnya jangan dilihat lama-lama nanti ya mah. Dan ini satu tahun setengah kemudian. Ya dia jadi waktu itu kita opening yang di Sudirman. Dia sudah cantik banget. Walaupun gak kurus-kurus banget. Ini belum ideal banget kurusnya. Tapi dia sudah cantik banget. Gak ada masalah. Sudah kurus lagi. Karena dia exercise setiap hari ya. Setiap hari ya. Jadi kalau di Youtube tuh dilihat historinya itu semua punya dia sebenarnya. Dan tontonannya bukan tontonan Indonesia. Jadi dia itu PT-nya PT luar. Ya dan dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bagian mana yang harus dikenceng. Nah saya ngomong ya. Jadi dia itu yang paling penting itu adalah diet dengan ilmu. Dia itu selalu menerapkan diet itu dengan kalori, dengan ilmu. Nutrisinya harus tepat. Olahraganya harus bener. Bukan asal-asalan. Dan dia tahu yang mana yang harus dia mau kencengin. Bagian tangan kap. Bagian perut kap. Bagian pinggul kah. Bagian paha kah. Dia tahu banget apa yang harus dia kerjakan. Dan selain itu, treatment yang dikerjakan untuk kurus dia. Adalah dia suntik injeksi lemak. Injeksi lemak itu waktu rutin, rutin banget. Dua minggu sekali dia injeksi sampai enam kali, tujuh kali. Dan juga melakukan ultralift ya. Jadi kulit perutnya itu karena kan hamilnya gede banget. Jadi ya gak kenceng. Ya sehingga dia melakukan ultralift untuk ngencengin kulit perutnya. Sehingga jadinya kenceng lagi. Jadi itu yang paling sulit sih. Karena beberapa orang kalau misalnya sudah melayorkan besar banget anaknya. Kulitnya itu jadi teragang. Dan akhirnya jadi kerut-kerut di perutnya. Oke. Next. Oh ya ini karena cuma saya yang tahu dahulu dia gak ada stretch mark ya. Jadi bagus banget karena pada waktu dia hamil juga dia rawat dengan krim. Next. Tuh. Ya ini waktu 2020. Umur 31 tahun. Kenapa istri saya jadi lebih cantik ya dari masa saya kenalan dulu. Tiba-tiba ngeliat ya kan. Oh kok istri saya jadi lebih cantik ya. Pada waktu kenalan dulunya. Untung saya gak salah pilih ya. Coba bayangin. Kalau yang pada waktu dulu kalian lihat. Ih cantik ya istri saya. Kalian kita nikahin ya. Waktu umur 30-nya jadi kayak bibi-bibi jelek kayak gitu. Tentunya kan. Aduh kok aku ambil tinggi ayah. Tapi ini bener. Ini bener. Tapi kan kalau ngeliat kayak gini punya. Kita sebagai suami kan juga bangga. Gila loh istri aku 31 tahun. Sudah punya dua anak. Cantik kayak gini loh kayak gitu. Jadi. Ini bener-bener slim banget. Pinggulnya kalian lihat ya. Tangannya kalian lihat juga ya. Bagus banget. Dan. Ini posisinya. Gigi. Hidungnya sudah vilar. Kita gak pernah operasi. Dia gak pernah operasi satupun. Di wajahnya. Kecuali mata. Next. Nanti kita akan lihat perubahan pada matanya. Ini. Waktu kami di Bali. Sudah bagus banget juga badannya. Next. Oke. Ini 2021. 32 tahun. Sekarang umurnya 33 tahun. Jadi. Belum sih. Hampir 33 tahun. Jadi kalau kalian lihat. Di bagian matanya. Itu sudah double eyelid. Jadi dia sudah ngangkat ya. Gak lagi. Turun ke bawah. Jadi saya gak bisa ngejekin dia lagi. Kalau dulu saya sering kayak giniin dia nih. Kayak gini. Karena matanya itu memang turun. Kalau sekarang gak bisa ngejekin lagi. Karena bagus. Tapi dia gak suka dengan double eyelid ya. Jujur. Dia gak suka. Dia kerjakan di Indonesia. Dan dia gak suka. Sampai dia ngomong dengan saya. Kalau pandemi selesai. Dia mau ke Korea. Dan dia mau kerjakan double eyelidnya di Korea. Karena dia gak puas dengan double eyelid yang dia kerjakan. Kalau kita balik lagi ya. Balik lagi mundur. Balik lagi mundur. Nah ya. Di sini ya 2020 ya. Dia punya permasan rambut. Rambutnya mulai rontok. Rambutnya rontok. Dan dia. Kayak belahan manapun juga kelihatan kayak botak di bagian belahan rambutnya. Sehingga dia ngakupin PRP rambut. Dia kerjakan PRP rambut di klinik. Dan karena dia juga sibuk dan males ke klinik. Dia juga ngerjain PRP rambut di rumah sendiri. Dan dia kerjakan mandiri. Jadi dia peduli banget dengan apa yang terjadi dalam diri dia. Dan dia kerjain. Next. Di 2022 baru kelihatan. Oke. Ini ya. Sudah jadi bagus banget. Matanya kalau kalian lihat detail. Itu ada double eyelidnya ya. Jadi gak seperti sekarang. Eh gak seperti sekarang. Gak seperti dulu. Kalau dulu turun. Kalau sekarang ada double eyelidnya. Hidungnya masih filler. Dagunya gak ada filler lagi. Ya badannya kita gak pernah operasi. Kita gak pernah buang lemak. Kita gak pernah buang apa-apa. Ih. Ganteng. Satunya ganteng. Next. Oke. Ini dia. Kita lihat ya. Ini 2022. Ini foto baru. Kalian lihat ya. Penampilannya jauh lebih seger. Iya memang sih. Uang itu bisa berubah segera. Dan pasangannya tepat pastinya di sebelah dia ya. Ini lampak kawat gigi. Giginya rapi. Manis. Tetep gak ada gingsel. Tapi senyumnya jadi lebih manis. Kalian bisa lihat. Ada double eyelid. Dia gak pernah eyelash. Wajahnya lebih tirus. Tapi gak kempot. Gak kempot. Gak kelihatan tua ya. Badannya juga sudah bagus banget. Gak ada lagi stretch mark. Kenceng semuanya ya. Dan ini ibu tiga anak. Ya saya mau kasih lihat kalian. Saya mau kasih lihat kalian. Ini foto yang double kill sebenarnya. Ini bagian yang kemarin 2020. Dia ngerasa ada botak di kepala dia. Kalian bisa kelihatan lebih jelas ya. Dan kalian bisa lihat matanya. Ya itu juga sudah double eyelid ya. Oke. Gak bisa lagi ngejakin dia. Karena kalau mata double eyelid itu kelihatan. Jadi lebih naik dia. Oke. Jadi gak kelihatan kayak sedih. Kayak gitu. Kayak sayur. Jadi kelihatan seger. Perbedaannya kecil. Tapi itu bisa merubah cara pandang kita. Kayak gitu. Jadi itu bagus banget. Lalu saya mau kasih lihat kalian. Ini penting banget nih. Ini pada waktu dia. Gendut kemarin. Oh gendut banget kan. Gak ada bentuk. Nah. Kebanyakan emak-emak yang kayak gini punya. Itu menyerah. Ya jadi. Kalau menyerah kayak gini punya. Bapaknya. Mas saya enggak. Oh tetap akan bilang. Tetap akan istriku selamanya. Tapi kan. Ya gimana lah. Oke. Saya mau kasih lihat kalian. Saya ada rekam berapa sih. Oke. Saya cari dulu. Saya tuh sering rekam ya. Tapi dia tuh. Gak suka saya rekam. Soalnya dia olahraganya pake baju tidur. Kayak gitu. Tapi dia olahraga seti hari. Sumpah. Saya gak pernah olahraga. Oke ini ya. Kita lihat ya. Ini dia. Dia olahraga. Jangan marah ya. Jadi pake piyama. Tuh. Ya. Si do sport ya. Dia ngelakukan olahraga sendiri. Nah ini ketahuan. Saya videoin dia. Dan dia marah dengan saya. Soalnya dia malu. Gata ya. Kayak gitu. Jadi dia ngelakukan olahraga setiap hari. Dan itu saya ngeliat sendiri. Dan dia jaga makan setiap hari. Dan dia peduli. Dan tapi yang paling penting adalah. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Pada wajah dia. Supaya penampilannya jadi lebih menarik. Gak aneh-aneh. Ya. Banyak orang tuh jadi. Makin tahun kok makin aneh. Kalau dokter ini. Banyak yang dipermak sebenarnya. Jadi saya sudah ceritakan. Ada operasi. Ada filler. Ada kot gigi. Ada injeksi. Ada ultralift. Ada peeling. Ada banyak deh pokoknya. Tapi kelihatan tetap alami. Nah. Mudah-mudahan cerita tentang dokter ini. Istri saya ini. Menginspirasi kalian semuanya. Jadi bagi kalian semuanya. Ibu-ibu di luar sana. Kalian harus tetap cantik ya. Tetap harus cantik. Kenapa? Karena laki-laki. Itu makin tua. Itu makin gagah. Sedangkan wanita. Semakin tua. Semakin berumur. Itu semakin gelap. Jadi kalian harus imbangin hal ini. Karena di kedepan. Di future nanti ya. Laki-laki dan perempuan. Perempuan itu penting banget. Untuk tampil kece. Tampil cantik. Di usia umur 50-an sampai 60-an. Tetap harus tampil maksimal. Untuk itu kalian harus tahu. Apa yang harus kalian lakukan pada wajah kalian. Dan harus datang ke tempat yang tempat. Sampai ketemu lagi. Kita akan julid lagi bareng. Pada episode berikutnya. Siapa ya? Saya mau taruh di sini. Tapi dituntut ya. Cukup dengan tanya. Tanya dokter Richard. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.